Lima tokos walayan yang ada di Tapin Kamis pagi disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Peraja bersama anggota kepolisian TNI Kodim 1010 Rantau serta pihak Dinas Perizinan Kabupaten Tapin. Lima tokos walayan tersebut berlokasi di Jalan Baipas Rantau, di Desa Bitahan, di Jalan Darussalam Cangkring serta di depan RSU Dedatus Sanggul Rantau. Adapun perihal penyegalan ini ialah karena tempat perbelanjaan tersebut tidak memiliki izin usaha sesuai perda Kabupaten Tapin nomor 13 tahun 2016 tentang penataan dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan tokos walayan di Tapin. Mereka baru mempunyai izin, khususnya izin usaha tokoh modern. Jadi untuk selanjutnya kemungkinan akan kami cek lagi tokoh-tokoh alamat dan nomor 13 yang lain dan mudah-mudahan tidak seperti ini yang kejadian, mereka lebih punya lengkap, punya izin. Iwan menambahkan, untuk memperoleh izin usaha tokoh modern, harus memiliki surat izin mendirikan bangunan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, serta memiliki surat izin gangguan atau HO, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Andre Tapin TV melaporkan.